yang terakhir nih adodamkar kabupaten Tanjung Jabung Timur keluhkan sarana dan prasarana fasilitas alat dan transportasi tidak membandai nih salah satunya kurangnya fasilitas fire truck yang dimiliki untuk operasional kalau kurangnya wadah prasarana dan sarana nih waduh kacau nih kayak mana nih mudah-mudahan nih secepatnya ada solusi lah untuk operasional tim-tim damkar nih supaya masyarakat biar nyaman kalau ada apa-apa ya udah dulu kayak mana pantauan ya kita tengok di pantauan bangjek mengingat kejadian kebakaran sering terjadi di kapupaten Tanjung Jabung Timur dinasatpol PP dan damkar kapupaten Tanjung Jabung Timur mengklaim sarana dan transportasi yang mereka miliki tak layak pakai hal ini juga berefek pada kurangnya anggaran pada dinasatuan pol PP dan damkar Tanjung Jabung Timur sehingga membuat tidak adanya pengadaan mobil damkar diketahui satuan pol PP dan damkar Tanjung Jabung Timur hanya memiliki satu unit kendaraan roda 6 yang kondisinya pun sudah tidak layak pakai bahkan kendaraan tersebut juga tidak bisa difungsikan lagi karena hal ini tentunya membuat kinerja satuan damkar tidak maksimal dalam mengerjakan tugas mereka Kepala Bidang Damkar Muhammad Syukur menuturkan saat ini damkar mempunyai satu kendaraan fire truck namun truck tersebut tidak dapat digunakan mengingat kondisi yang sudah tidak layak pakai Muhammad Syukur juga menyampaikan bahwa perlunya evaluasi terkait anggaran yang minim dan bidang damkar juga sangat membutuhkan mobil operasional baik itu fire truck dan akses pendukung lainnya kalau kebutuhan dua Insya Allah itu dua kalau sekarang satu dalam kondisi rusak kalau sekarang posisi itu pun mobil lama bukan mobil waktu jaman Pak Ablahik mobil damkar sama sekali tidak ada kalau untuk mesin-mesin mungkin Pak kalau pelatih empat Alhamdulillah bagus pelatih empat mesin-mesin bagus untuk pelatan yang bagus sehingga itu tadi operasional kita ke lapangan kita tergerjalah dengan ketaraan yang tadi Selain itu juga diharapkan agar para pemangku kebijakan dapat lebih memperhatikan hal tersebut karena mengingat hal ini merupakan penunjang keselamatan bagi para korban kebakaran sehingga bidang damkar dapat siap-siaga dalam menjalankan peran dan tugasnya Wahyu Mubarok JAK TV melaporkan Terima kasih